Hari ulang tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Tolikara turut serta melaksanakan upacara detik-detik proklamasi berlangsung di lapangan Merah Putih Karubaga, Papua. Wakil Bupati Tolikara mendapat mandat melaksanakan tugas sebagai Inspektur Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara detik-detik proklamasi di Kabupaten Tolikara melibatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemda setempat, pelajar, TNI Polri, dan masyarakat beserta tamu undangan. Anggota pasukan pengibar bendera paski berat Tolikara sukses melaksanakan tugasnya mengibarkan sang merah putih di bumi Karubaga. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia, Wakil Bupati Tolikara mengatakan kemajuan Indonesia saat ini bukan karya presiden dan wakil presiden, serta lembaga tinggi negara semata, namun ada kerja keras pimpinan agama, budaya, dan pendiri negara. Keberhasilan Indonesia ada campur tangan pelaku usaha pada berbagai sektor, seperti petani, usaha kecil menengah, dan inovator usaha lainnya. Indonesia butuh terobosan baru yang mudah, tepat, dan cepat, serta inovasi yang destruktif. dan tentu saja peningkatan kualitas dan kultur aparat mulai dari aparat negara, birokrat, TNI dan kultur dan pejabat BWMN juga harus segera berubah. Harus segera berubah. Kita tidak kompromi aparat yang meningkari Pancasila. Kita cari, kita apresiasi aparat yang selalu menyebarkan optimisme, yang melakukan semangat, dan yang sepenuh hati melayari rakyat. Sementara upacara penurunan bendera merah putih berlangsung pada 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Inspektur upacara pada penurunan bendera, pimpinan Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara, Anton Warkawani. Prajurit TNI bersama personil Polri, ASN, serta pelajar tingkat sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas, turut terlibat sebagai peserta upacara. Sesuai tema Nasional Hood Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Maju, Pemkap Tolikara mengusung subtema dengan memperingati hari ulang tahun proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, kita tingkatkan SD Maju, Tolikara Maju, Unggul, dan Mandiri. Dari Kabupaten Tolikara, Papua, Tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan.